Makanya orang-orang yang berlomba-lomba menuju Allah Azza wa Jal Bagaimana sikap mereka? Mereka itu beribadah kepada Allah Allah mengatakan tentang mereka Yad'unana ragaban wa rahaban Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada kami Dalam kondisi takut dan harap Kemudian yang kelima harapan Jadi ibadah seorang muslim itu antara rasa takut dan rasa harap Kalau dia hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takut Yang akan terjadi adalah putus asa Ya aduh kayaknya gak mungkin Allah ngampuni anak-anak Dosanya terlalu banyak Antung harus punya harapan Makanya orang-orang yang berlomba-lomba menuju Allah Azza wa Jal Bagaimana sikap mereka? Mereka itu beribadah kepada Allah Allah mengatakan tentang mereka Yad'unana ragaban wa rahaban Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada kami Dalam kondisi takut dan harapan Istilahnya harap-harap cemas Tentung kalau cemas terus ya akhirnya malas beribadah Seperti kisah orang yang membunuh 99 orang Kenapa tatkala dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah Dia bertanya Apakah ada harapan Tawbat untuk aku? Apa jawab orang ini? Enggak, engkau sudah bunuh 99 orang Mau tawbat? Enggak ada tawbat buat engkau Pertanyaan kenapa orang ini bunuh orang itu? Karena dia enggak ada harapan jadi orang baik Ya kalau aku bunuh 99 orang Enggak bisa diterima tawbat Ya anak bunuh 100 aja sama aja Mau bunuh 100, 200, 300 Sama aja enggak diterima tawbat Tapi ketika dia dikasih tahu ada harapan Bahwa rasanya Apa yang menghalimu dari pintu tawbat? Orang ini akhirnya bersemangat untuk jadi orang baik Karena ada harapan diterima tawbat Maka dalam kondisi sholat Antum walaupun banyak dosa Takut sama Allah Tapi antum berharap Sehingga disini disyariatkan ketika sujud Untuk banyak-banyak berdoa Ketika duduk pun antum berdoa Terus antum minta Ini harapan kepada Allah Disamping antum takut sama Allah Azza wa Jal Kemudian yang keenam Ya Al-khaya Rasa Arabnya malu itu Haya Rasa malu ini Muncul Dari Perasaan enggak enak melakukan dosa Takut jelas Tapi malu yang perlu dipelihara juga Sehingga malu ini yang akan membuat antum Jauh dari dosa Bukan hanya takut Iya anak takut Tapi anak juga malu Malu ini bergabung dengan Perasaan nikmat yang Allah berikan kepada kita Seperti orang yang mungkin sudah dikasih ya Sama Bosnya Dia sampaikan bosnya Mengatakan kepada Anak buahnya ini Tolong ya antum masuk kerja jam tujuh Iya bos Ini anak kasih mobil antum Anak kasih motor Anak kasih supir Kira-kira dia telat enggak Kalaupun dia telat Biasanya telatnya itu karena Uzur yang sangat utuh Karena dia malu Ketemu bosnya Dilihat sama bosnya Seharusnya jam tujuh datang jam setengah delapan Kata bosnya Kurang opo aku Disitu orang sambil nundukkan pandangan Iya bos Maaf bos Tadi macet jalan Anak udah keluar jam setengah tujuh Tapi ada kecelakaan Tapi tetap ada rasa malu Ini yang perlu ditumbuhkan Rasul SAW mengatakan Al-hayau minal iman Hayat itu termasuk keimanan Beliau mengatakan kepada sahabatnya Istahyu minallah haqqal hayat Kalian malulah kepada Allah Dengan malu yang sebenarnya Kalau sahabat kita udah malu sama Allah SWT Malu sama Allah itu Bukan seperti yang antum bayangkan Orang yang malu sama Allah itu Akan menjaga perutnya Dan yang dibawa perutnya Dia akan selalu jaga Sehingga dia tidak melakukan dosa Kepada Allah SWT Sekarang bagaimana Sekarang bagaimana menghadirkan Yang enam hal tadi Untung sudah faham Enam yang diperlukan Yang pertama Hudurul Qalum Hadirnya hati Yang kedua Attafahum Memahami Dengan apa yang sedang dia kerjakan Yang ketiga Apa jemaah Apa Atta'zim Asharapin lah jemaah Anak kasih bahasa Arab tadi Supaya kita paling gak sedikit-sedikit Tahulah bahasa Arab Yang keempat Apa yang keempat Haiba Haiba Hebat itu bahasa Arab Hebat itu dari asal kata bahasa Arab Dari haiba Kemudian yang keempat Ar-roja Eh yang keempat Yang kelima Ar-roja Roja itu artinya Harapan Dan yang keenam Al-haya Haya Rasa malu Ya Allah Kau besok mengazab aku Jangan kau kasih tahu Orang-orang itu Agar supaya tidak tersebar Pembicaraan Supaya orang-orang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.